Oke. Terima ulang. Oke. Pastikan, Jema, terima ini dulu semua. Terima-nya sudah terima. Terima. Oke. Oke, cuma suara agak putus-putus ya, Pak? Enggak. Cek, satu, dua. Bisa dengar? Cek. Bisa bagus. Bisa, bisa, bisa. Oke. Lidia belum ada. Lidia belum ada. Oke, baik Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Bukan karena kuatku, namun karena kuatku, namun karena kuatku, namun karena kuatku. Namun karena kuatku, namun karena kuatku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku. Ku lepas semua hatiku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kasih setiamu Sehingga kami bisa kembali bertemu di tempat ini Dan kami bisa bersyukur karena kehadiran Tuhan Sementara kami akan mendengar firman Tuhan Dimana kami mau melihat bagaimana kasihmu Di dalam Alkitab Bagaimana pandangan kasih cinta itu Di pandangan firman Tuhan Kami tahu Tuhan dunia menawarkan Dimana hari Valentine kami memiliki Satu momen untuk mengasihi Dimana juga sudah kami lewati hari raya Imlek Yaitu bersama dengan keluarga Dimana kami juga mendapatkan sukacita Kasih sayang bersama keluarga Dan hari ini kami rindu untuk mendengar Apa yang bisa kami berikan Apa yang bisa kami dapatkan Daripada kasih Allah itu sendiri Biarlah nama Tuhan dipermuliakan Roh Tuhan kiranya memberikan pendengaran bagi kami Hati kami supaya kami bisa Mendengar dan menikmati Dan juga mendapatkan poin demi poin Untuk kami kerjakan Untuk kami lakukan Terpuji nama Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin Saya akan memulai dengan Satu Petrus Pasal yang pertama Ayat yang ke-22 Saya akan membacakan bagi kita semua Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh Ketaatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan Kasih persaudaraan Yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh Saling mengasihi dengan segenap hatimu Saya akan ulangi yang Pasal ayat yang 22b Hendaklah kamu bersungguh-sungguh Saling mengasihi dengan segenap hatimu Saudara hari ini dengan tema parfum cinta Ya maksudnya parfum ini kan Sifatnya harum Dia tidak netral Tidak di tengah-tengah Tetapi ada satu Keharuman yang membuat kita Merasa nikmat Begitu juga dengan Kata cinta Saya sebut cinta disini Kalau di dalam Alkitab Disebut kasih Kita akan mulai Bapak Ibu Dengan Kotbah hari ini Ada share skinnya Ya kitab suci Membuat kasih dari saudara-saudara Menjadi catatan yang Paling pasti dari seorang Yang akan pergi ke sorga Kasih dari saudara-saudara Menjadi catatan penting Menuju ke sorga Pernahkah? Bapak Ibu sudah pernah mendengar belum? Ya Mungkin kita sering mendengarkan Pisah Valentine Atau kasih itu Lewat 1 Korintus pasal 13 saja Tapi hari ini saya ingin memberikan Satu pandangan yang lain Yaitu kasih Anda Itu bisa Itu merupakan catatan penting Menuju ke sorga Itu dari mana? Dalam 1 Yonus pasal 3 yang 14 Saya akan bacakan Kita tahu bahwa Kita sudah berpindah Dari dalam maut Kedalam hidup Yaitu karena kita Mengasihi saudara kita Barang siapa tidak mengasihi Ia tetap Di dalam maut Berarti Kasih kita Mengasihi saudara Merupakan satu catatan Dimana kita sudah berpindah Dari dalam maut Kedalam hidup Kristus dan Rasulnya Sangat menyukai Untayan kasih ini Jadi 1 Petrus pasal 1 E 22 tadi Jadi mengasihi Satu dengan yang lain Dengan sungguh-sungguh Dan 1 Yohanes 3 yang 14 ini Satu untayan Kasih Seolah-olah membuat musik Yang paling manis Yang harmonis Dalam agama yang benar Untuk itu saya mempertimbangkan ini Menjadi satu tema Di dalam Kasih ini Semua rahmat Karunia Memiliki keindahannya Masing-masing Tetapi ada beberapa yang Lebih menghiasi Dan membangkitkan Seorang Kristen Di matam dunia Seperti kerendahan hati Dan kasih Kedua rahmat ini Seperti berlian yang berharga Memberikan kilau gemerlak Pada agama Sehari ini Saya ingin menekankan Pastikan Anda Saling mencintai Dengan hati yang murni Dengan sungguh-sungguh Ya dua ayat ini Pastikan Anda Saling mencintai Dengan hati yang murni Sungguh-sungguh Ya Karena tadi sudah dikatakan Merupakan satu tanda Atau catatan penting Menuju ke sorga Jadi kasih adalah anugerah Yang selalu dibutuhkan Oleh karena itu Tidak pernah keluar Dari musimnya Ya kita menghadapi Musim-musim Sekarang musim hujan Ya meskipun terlalu banyak Yang tidak berguna Di dalam musim-musim kita Tetapi Kasih itu berguna Ya kotbah hari ini Saya akan Pilah-pilah Seperti sungai Eden Yang membelah dirinya Menjadi empat kepala Yang harus ditekankan pada hari ini Adalah yang pertama Yaitu perintah Ya satu Petrus tadi Hendaklah kamu saling Menghasili Yang kedua Luasnya kasih ini Satu sama lain Yang ketiga Cara kasih ini Dengan hati Yang murni Yang keempat Tingkat kasih Yaitu dengan Sungguh-sungguh Kalau yang pertama tadi Hendaklah kamu saling Menghasilih Udah jelas Perintahnya itu Di dalam Satu Petrus tadi ya Kalau luasnya Tadi udah jelas Satu Petrus Katakan Satu dengan yang lain Satu sama lain Yang ketiga ini Cara kasih ini Bagaimana Cara kasih Dengan hati Yang murni Itu bagaimana Kasih yang murni Itu menentang Kemunafikan Kasih Harus Dengan hati Itu Tidak boleh Menjadi Pelengkap Belaka Itu dikatakan Murni Karena itu Tidak bisa Hanya pelengkap Belaka Yang seperti Api Yang dicet Kita mungkin Bisa gambar Api Kita cet Pura-pura Sepertinya Hangat Murni Tetapi Kasih yang pura-pura Itu justru Lebih buruk Dari kebencian Lanjut Yang kedua tadi Yang selanjutnya adalah Kasih dengan sungguh-sungguh Kalau yang tadi Kasih yang murni Yang kedua Kasih dengan sungguh-sungguh Yaitu Dia menentang Netralitas Ya Kasih harus Menyalah Bukan gambar api Dia harus menyalah Dia tidak bisa Netral Dia harus Lebih Daripada Kenetralan Jadi kita tidak bisa Mengatakan saya Mengasihi Pendeta Mesak Tapi saya Biasa-biasa saja Ketemu ya Biasa-biasa saja Itu tidak bisa Netral Kasih itu Tidak bisa Netral Kasih harus Menyalah Bahkan Kasih tidak bisa Seperti Rami rokok Kalau dihisap Nyala Tidak Dihisap Tidak nyala Tetapi Harus seperti Lampu yang Terus Menyalah Kata Ibrani Untuk kasih Ini Mengimpor Kasih Sayang Yang Bersemangat Dan Terus Bersemangat Bahkan Tidak ada Air yang Harus Bisa Memadamkannya Maka Kita Mendapatkan Satu Doktrin Hari ini Kita belajar Satu Doktrin Yaitu Orang Kristen Harus Saling Mengasihi Dengan Penuh Hormat Dan Sungguh-sungguh Saya Melengkapi Dengan Kolose Pasal 3 Ayat 14 Di atas Semua Ini Kenakanlah Kasih Satu Petrus 4 8 Di atas Segalanya Milikilah Kasih Yang Kuat Di antara Kamu Sendiri Seolah-olah Rasul Ini Ingin Berkata Apapun Yang Anda Abaikan Boleh Anda Abaikan Tapi Jangan Abaikan Kasih Karunia Kasih Allah Kasih Dalam firman Tuhan Tidak Boleh Diabaikan Saya ingin Memberikan Satu Pandangan Ini Saya ingin Memberikan Satu Pandangan Ini Dimana Kita Tidak Hanya Melihat Seperti Paulus Dalam Korintus 13 Tapi Kita Mulai Melihat Bagaimana Pandangan Rasul Kedua Belas Rasul Tentang Doktrin Orang Kristen Harus Sari Mencintai Dengan Penuh Hormat Dan Sungguh-sungguh Lanjut Jerome 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 Ini Seorang Penafsir Melaporkan Bahwa Ketika John Yang sudah Tua Johannes Dia Dikatakan Bahwa Dibawa Kemimba Dan disana Ia mengulangi Kata-kata Ini Kepada Anak-anak Kecil Cintai Satu Sama Lain Okasi Karunia Cinta Ini Terukir Seperti Dalam Surat-surat Emas Di hati Kita Oleh Jari Roh Kudus Bapak Ibu Kalau Gereja Tidak Punya Anak-anak Kecil Gereja Tidak Punya Masa Depan Tetapi Kalau Gereja Punya Anak-anak Kecil Tidak Pernah Diberitahu Harus Saling Mencintai Satu Dengan Yang Lain Suatu Saat Mereka Ketika Dewasa Mau Mengambil Pelayanan Mereka Saling Bisa Terjadi Perpecahan Maka Dengan Dengan Luar Biasa Jeroni Mengatakan Bahwa John Memberitahu Tentang Kasih Ini Sejak Dini Sejak Kecil Pada Anak-anak Kalau Pandemi Sekarang Kita Lihat Anak-anak Mulai Tidak Bertemu Anak-anak Kalau Mau Ketemu Pun Harus Jarak Mungkin 2 meter 3 meter Maka Kita Akan Lihat Generasi Anak-anak Yang Sekarang SD SMA Kalau Pandemi Ini 10 tahun Kita Ngomong Saja Mereka Tidak Akan Tahu Apa Itu Artinya Kasih Yang Sungguh Sungguh Maka Tugas Gereja Harus Dengan Cepat Dan Terus Menerus Mengatakan Kepada Anak-anak Untuk Saling Mencintai Karena Tanpa Ini Gereja Suatu Saat Akan Mengalami Kepunahannya Kepunahan Kenapa? Karena Tidak Punya Kasih Disini Muncul Pertanyaan Apakah Yang Ditanyakan Ada Kalau Begitu Apa Kasih Itu Saya Menjawab Saya Menjawab Kasih Adalah Kasih Sayang Yang Manis Lanjut Dan Murah Hati Dimana Kita Mendoakan Kebaikan Orang Lain Dan Meningkatkan Kesejahteraannya Sebagai Milik Kita Jadi Saya Menjawab Kasih Itu Adalah Kasih Sayang Yang Manis Tidak Kasar Murah Hati Dan Dimana Kita Mendoakan Kebaikan Orang Lain Dan Meningkatkan Kesejahteraannya Sebagai Milik Kita Bersama Bagaimana Kita Melihat Sekarang Orang-orang Kristen Apakah Ada Keinginan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Orang Lain Teman-temannya Sesama Kristen Menjadi Satu Milik Yang Bersama Saya Mulai Melihat Semakin Lama Semakin Sudah Saya Pernah Melihat Satu Kesaksian Dan Satu Pelayanan Dari Satu Marga Dari Tapanuli Yaitu Orang Batak Dari Marga Pardede Orang Ini Memberikan Membangun Satu Gudang Gudang Ini Dia Taruh Barang-barang Yang Dia Ingin Kasih Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sebagai Milik Bersama Dia Terus Memberi Tapi Apa yang terjadi Apakah Dia semakin Berkurang Tidak Apa yang Dia beri Gudangnya Semakin Bertambah Sekarang Saya dengar Sudah ada Tujuh Gudang Di seluruh Indonesia Artinya Apa Ketika Kita Meningkatkan Keringinan Untuk Mengasih Meningkatkan Kesejahteraan Sebagai Milik Kita Bersama Kasih Ini Terus Bangkit Terus Membesar Terus Menguatkan Satu Dengan Yang lain Kasih Adalah Api Yang Suci Dinyalakan Dalam Hati Oleh Roh Seperti Api Yang Datang Dari Sorga Kalau Anda Baca Di dalam Dua Tawari Pasal Tujuh Ayat Yang Pertama Saya tidak Sempat Membacakan Bapak Ibu Boleh Baca Ayat Pertama Sampai Ayat Yang Kelima Ini Dikatakan Bahwa Api Kasih Allah Itu Dinyalakan Dalam Hati Kita Oleh Roh Seperti Api Yang Datang Dari Sorga Dan Saya Harus Berusaha Untuk Menjaga Api Ini Di Dalam Hati Orang Orang Kristen Seperti Api Yang Disimpan Para Perawan Vestal Di Roma Agar Tidak Padam Ada Enam Argumen Untuk Menegakkan Kasih Jadi Tadi Kira-kira Pandangan Pala Rasul Bagaimana Kita Mau Melihat Definisi Daripada Kasih Di Dalam Alkitab Nah Kenapa Kita Harus Menegakkan Atau Kita Harus Mengerjakan Hal Ini Ada Enam Argumen Yang Pertama Kita Harus Mencintai Karena Berdasarkan Perintah Yohanes Pasal 13 Ayat 34 Mengatakan Suatu Perintah Baru Yang Kuberikan Kepadamu Bahwa Kamu Saling Mengasihi Kasih Adalah Perintah Baru Dan Juga Perintah Lama Jadi Kalau Kita Ingat Kasih Itu Adalah Inti Sari Daripada Hukum Taurat Mengasihi Allah Mengasihi Manusia Tapi Juga Adalah Perintah Baru Perintah Barunya Apa Perintah Barunya Adalah Perintah Barunya Adalah Engkau Harus Mengasihi Musuhmu Nah Itu Tambahan Daripada Tuhan Yesus Berarti Terus Hal 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 Yang Membuat Dia Berdosa Kita Harus Benci Itu Kita Harus Merasa Jijik Itu Kita Harus Merasa Hal Itu Merupakan Hal Yang Paling Tidak Enak Di dalam Hidupan Kita Tapi Orangnya Manusianya Kita Harus Kasih Yang Kedua Kenapa Kita Harus Menegakkan Kasih Ini Yaitu Kita Harus Mengasih Karena Keagungan Anugrah Ini Kita Mulai Yaitu Pandangan Paulus Jadi Pandangan Paulus Ini Masuk Di dalam Masuk Dalam Argumen Kenapa Kita Harus Mengasih Itu Adalah Anugrah Yang Indah Semua Rahmat Laiknya Tampaknya Dikalahkan Kecuali Kasih Bersinar Dan Berkilau Di Dalamnya Iman Itu Sendiri Tidak Memiliki Keindahan Kecuali Ia Bekerja Karena Kasih Air Mata Pertobatan Tidak Murni Kecuali Mengalir Dari Mata Air Cinta Oh betapa Manisnya Kotbah Rasul Paulus Dan Menjelaskan Tentang Kasih Karunia Ini Bagaimana Dia Memuji Itu Dia Berperan Seperti Orator Berkotbah Seperti Seorang Orator Dan Teolog Bagaimana Dia Mengambarkan Rahmat Cinta Ini Bagaimana Dia Mengambarkan Dan Mengambarkannya Kedalam Kehidupan Dengan Segala Keindahan Dan Dan Sulaman Spiritual Agar Dia Bisa Memuji Rahmat Ini Pertama Ia Melakukan Secara Eksklusif Dia Menunjukkan Bahwa Hal Yang Paling Mulia Tidak Ada Artinya Tanpanya Kalau Engkau Punya Banyak Hal Yang Mulia Tapi Tidak Punya Kasih Tidak Ada Artinya Saya Sekilas Membacakan 1 Korintus Pasal 13 Mengatakan Meskipun Aku Bicara Dengan Bahasa Manusia Itu Yang Ditekankan Paulus Meskipun Saya Berbicara Dengan Bahasa Malaikat Dan Tidak Memiliki Kasih Saya Seperti Kuningan Atau Simbal Yang Berdenting Dan Meskipun Aku Memahami Semua Misteri Dari Semua Pengetahuan Dan Meskipun Saya Memiliki Semua Keyakinan Sehingga Saya Bisa Memindahkan Gunung Dan Meskipun Aku Memberikan Semua Hartaku Dan Memberikan Makan Orang Miskin Bahkan Jiwaku Tapi Jika Aku Tidak Punya Kasih Tidak Ada Artinya Rasul Juga Mengemukakan Rahmat Kasih Ini Dalam Porsi Positif Dengan Mengartikan Sifat Dengan Keagungannya Cinta Itu Baik Cinta Tidak Membesar Besarkan Cinta Tidak Mencari Miliknya Cinta Tidak Mudah Terprovokasi Nah Sekarang Saudara-saudara Diamlah Yaitu Iman Harapan Kasih Ketiga Hal Ini Tetapi Yang Terbesar Dari Ini Semua Adalah Kasih Bapak Ibu Benarkah Dari Ketiga Ini Yang Paling Besar Adalah Kasih Agustinus Memberikan Satu Komentar Iman Adalah Penyebab Kasih Penyebab Cinta Oleh Karena Itu Iman Misal Lebih Mulia Karena Seperti Dikatakan Agustinus Meskipun Akar Akar Pohon Itu Tidak Terlihat Ibaratkan Iman Tidak Kelihatan Namun Semua Keindahan Itu Dahan Daun Buah Berasal Dari Akarnya Jadi Semua Keindahan Yang Bersinar Dalam Cinta Berasal Akar Akar Iman Agustinus Juga Memberikan Kata-kata Iman Lebih Baik Daripada Cinta Iman Adalah Anugerah Yang Lebih Bermanfaat Bagi Kita Karena Dengan Iman Kita Disangkokkan Kedalam Kristus Dan Mengambil Bagian Dari Semua Berkat Keselamatan Iman Masuk Kedalam Jiwa Semua Kekuatan Dan Kekayaan Kristus Iman Mengenakan Jubah Sulaman Kebenaran Kristus Kedalam Jiwa Dimana Ia Bersinar Lebih Terang Daripada Malaika Agustinus Memiliki Pandangan Seperti Ini Tetapi Kalau Kita Pikir-pikir Lagi Adakah Arti Lain Mengapa Dikatakan Kasih Atau Cinta Itu Lebih Besar Daripada Iman Kasih Lebih Besar Daripada Iman Karena Kasih Adalah Anugrah Yang Lebih Terlihat Daripada Iman Iman Di Akar Tidak Kelihatan Iman Tersembunyi Dalam Hati Roma 10 Ayat 9 Nanti Bapak Ibu Boleh Baca Kasih Lebih Mencolok Dan Lebih Bersinar Dari Hidup Kasih Mengungkapkan Kekuatan Iman Kalau Kita Bayangkan Kalau Kita Punya Detak Nadi Yang Stabil Itu Menunjukkan Temperamen Yang Sehat Dari Tubuh Kalau Detak Najinya Begitu Cepat Biasanya Temperamen Cepat Marah Juga Jadi Iman Sebenarnya Bertekuk Lutut Kepada Kristus Dan Menyembah Dia Tetapi Kasih Kasih Membuka Hartanya Dan Mempersembahkan Kepada Kristus Suatu Hadiah Kalau Kita Ingat Emas Kemenyan Dan Mua Maka Kasih Bisa Kita Katakan Lebih Besar Dari Iman Di Dalam Hal Poin Kelanjutan Kita Tidak Mendoakan Pandangan Agustinus Tadi Walaupun Alkitab Mengatakan Kasih Yang Paling Utama Kita Tidak Menyepelekan Iman Tetapi Kenapa Kita Lebih Mengatakan Dia Lebih Daripada Iman Karena Ini Berhubungan Dengan Kelanjutan 1 Korintus Pasal 13 Ayat 8 Kasih Tidak Pernah Gagal Kita Akan Merebahkan Tubuh Kita Dan Melihat Tuhan Muka Dengan Muka Iman Dan Harapan Tidak Akan Ada Lagi Tetapi Kasih Akan Tetap Ada Itu Alasannya Mengapa Lebih Besar Sementara Kita Tinggal Di Sini Kita Membutuhkan Iman 2 Korintus Pasal 5 7 Kita Memang Hidup Oleh Iman Tetapi Tetapi Kita Akan Segera Meletakkan Tongkat Iman Dan Harapan Itu Di Pintu Sorga Dan Kasih Saja Yang Akan Masuk Kedalam Tabir Jadi Ketika Kita Mau Masuk Sorga Bapak Ibu Iman Dan Harapan Itu Sudah Harus Kita Tinggalkan Karena Iman Itu Sudah Dapatkan Sudah Di Pintu Sorga Harapan Sudah Kita Lihat Sudah Di Depan Pintu Sorga Kita Sudah Akan Lepaskan Kita Tidak Pakai Iman Lagi Kita Tidak Pakai Harapan Lagi Untuk Masuk Sorga Aneh Kalau Kita Masih Berharap Melihat Yesus Padahal Kita Sudah Di Dalam Sorga Jadi Pasti Kita Tinggal Tetapi Kasih Kita Bawa Masuk Kasih Yang Sekarang Kita Bina Kasih Yang Sekarang Kita Ketahui Di Dalam Alkitab Akan Kita Bawa Masuk Kedalam Sorga Dimana Kita Akan Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Orang-orang Kudus Yang Ada Di Dalam Jadi Anda Telah melihat Tilawan Dari Berlian Ini Dengan Demikian Rasul Tidak Kurang Anggunnya Maksudnya 12 Murid Yesus Ini Tidak Kalah Anggunnya Menampilkan Keindahan Kemilau Orientasi Rahmat Yang Ketiga Bapak Ibu Kenapa Kita Harus Mengasihi Argumen Ketiga Kita Harus Mendesak Orang Kristus Untuk Mengasihi Adalah Bahwa Hal Ini Menetapkan Makota Kehorahmatan Atas Agama Yang Benar Kasih Ini Membuat Injil Indah Di Mata Dunia Merupakan Suatu Kehormatan Bagi Agama Di Zaman Tertulian Itu Di Zaman Ketika Perdebatan Tentang Tritungga Ketika Orang-orang Kafir Bisa Berkata Lihat Bagaimana Orang Kristen Saling Mencintai Karena Pada Waktu Itu Orang Kristen Dalam Ketakutan Memerintahkan Mematikan Orang-orang Yang Disebut Sesat Karena Mempertahankan Tritungga Mereka Bersekutu Hari ini Kita tidak tahu Saat pandemi ini Apakah orang Kristen Mulai bersekutu Mulai saling Menghargai Mulai saling Mencintai Jadi Merupakan Satu Hal yang Mendesak Orang Kristen Untuk Mengasihi Karena Ini Menetapkan Makota Kehormatan Atas Agama Yang Benar Dimana Kita Bisa Lihat Bagaimana Orang-orang Di luar Kristen Bisa Berkata Lihat Bagaimana Orang Kristen Saleban Cintai Itu yang Baik Masmur 133 Ayat 1 Mengatakan Lihatlah betapa Baiknya Dan betapa Menyenangkannya Bagi saudara-saudara Untuk tinggal bersama Dalam Kesatuan Yang keempat Argumen keempat Adalah Perlunya Kasih Karena Kasih Adalah Hutang Hutang Paulus Katakan Kasih Adalah Hutang Sekarang Hutang Harus Dibayar Biarkanlah Tidak Ada Hutang Yang Tersisa Yang Anda Punya Di Dalam Dunia Ini Tapi Ada Satu Hutang Yang Terus Harus Berlanjut Untuk Saling Mencintai Roma Pasal 13 Ayat 8 Hutang Cinta Itu Berbeda Dari Hutang Hutang Lainnya Ketika Hutang Dilunasi Kalau Di Dunia Ini Kita Menerima Pembebasan Dan Tidak Harus Bayar Lagi Tetapi Hutang Cinta Harus Selalu Terbayar Harus Selalu Ada Di Sorga Kita Harus Membayar Hutang Ini Kembali Cinta Kepada Tuhan Kita Masih Berhutang Nanti Di Sorga Mungkin Kita Akan Oh Tuhan Maafkan Saya Oh Tuhan Aku Nya Kerajaan Oh Tuhan Masih ada Hutang Cinta Yang Kita Bayar Di Sorga Nanti Dan Orang-orang Kudus Waduh Bapak Abraham Mungkin Kita Kotbah Kotbah Salah Atau Kita Punya Pengertian Tentang Seseorang Yang Akhirnya Masuk Sorga Kita Pikir Dia Tidak Masuk Sorga Maafkan Saya Aku Mencintai Maaf Dulu Saya Pikir Kamu Tidak Masuk Orang-orang Kudus Ada Cinta Yang Kita Bisa Sampaikan Kepada Orang-orang Tua Kita Yang Lama Mungkin Orang-orang Yang Mendoakan Kita Misionaris Yang Mungkin Pertama Kali Mulai Masuk Indonesia Kita Berhutang Untuk Mengucapkan Terima Kasih Jadi Tidak Ada Pembebasan Dari Hutang Cinta Atau Kasih Adalah Hutang Dia Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Cintanya Valentin Untuk Pasangan Kalau Cinta Valentin Untuk Pasangan Kamu Ada Uang Saya Terima Tidak Ada Uang Belum Tentu Tapi Hutang Di Dalam Alkitab Hutang Di Dalam Kekristenan Itu Tidak Pernah Lunas Dengan Membayar Hutang Lain Kita Bisa Menjadi Lebih Miskin Tapi Dengan Membayar Hutang Kasih Kita Menjadi Lebih Kaya Jadi Hutang Ini Lucu Lucu Hutang Di Dalam Kasih Ini Sangat Tapi Inilah Satu Keunikan Mengapa Kita Harus Mengasih Yang Kelima Argumen Kelima Yang Menenggakkan Kasih Adalah Bahwa Kasih Membuat Kita Seperti Tuhan Firman Tuhan Berkata Bahwa Kita Tuhan Tuhan Kecil Kenapa Karena Tuhan Adalah Kasih Satu Yohanes Pasal 16 Kalimat Mas Agustinus Berkata Rasul Lebih Memuji Kasih Dalam Satu Kata Ini Dibandingkan Paulus Paulus Katakan Kasih Itu Sabar Murah Hati Kasih Itu Kalau Tidak Ada Tidak Ada Gunanya Kalau Kasih Jiwa Pun Tidak Ada Gunanya Tetapi Para Rasul Kedua Belas Rasul Ini Memiliki Pandangan Yang Menurut Agustinus Lebih Luar Biasa Mereka Katakan Tuhan Adalah Kasih Kalau Begitu Kita Menjadi Tuhan Tuhan Kecil Daripada Yang Dilakukan Paulus Disuruh Pasalnya Sebagaimana Sifat Matahari Ada Terang Demikipian Pula Sifat Tuhan Adalah Kasih Kenapa Dikatakan Tuhan Adalah Kasih Karena Tiga Pribadi Dalam Trinitas Semuanya Adalah Melakukan Cinta Kasih Yang Kita Melihat Ala Bapak Tuhan Bapak Ala Bapak Adalah Kasih Yohanas Tiga Tuhan Begitu Mencintai Dunia Bahwa Allah Harus Berpisah Dengan Kristus Dari Pangkuannya Putranya Kasihnya Dan Meletakkan Permata Ini Seolah-olah Untuk Mengadaikan Keselamatan Kita Oh Cinta Yang Tak Tertandingi Cinta Seperti Ini Tidak Pernah Ditunjukkan Kepada Para Malaikat Yang Mencantun Ala Putra Juga Adalah Kasih Bagaimana Kristus Mencintai Pasangannya Yaitu Kita Gereja Ketika Dia Mati Untuk Gereja Sisi Tubuhnya Meneteskan Darah Hatinya Meneteskan Cinta Nadi Kasih Yang Demikian Terbuka Di Dalam Dia Sehingga Dosa-dosa Kita Tidak Dapat Memadamkannya Ini Yang disebut Anugrah Bahkan Dosa Kita Pun Tidak Bisa Memadamkannya Kadang-kadang Pandangan-pandangan Agustis Baik Sekali Kadang-kadang Kita Pikir Anugrah Tuhan Itu Memadamkan Dosa-dosa Kita Tapi Cara Mereka Berpikir Terbalik Sebenarnya Dosa-dosa Itu Tidak Bisa Memadamkan Kasih Itu Tidak Bisa Dipadamkan Oleh Dosa-dosa Maka Kasih Itu Pasti Ada Di Dalam Diri Kita Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Kita Mengadopsinya Dari Firman Tuhan Kita Harus Tahu Bahwa Diri Kita Ini Debu Kita Tidak Punya Kasih Kasih Itu Harus Masuk Di Dalam Diri Kita Baru Kita Bisa Menjadi Tuhan Tuhan Jadi Cinta Adalah Sayap Tempat Kristus Terbang Kedalam Rahim Perawan Kristus Yang Berinkarnasi Disini Adalah Kasih Yang Ditutupi Dengan Daging Kristus Di Kayu Salib Inilah Sebuah Buku Cinta Yang Dibukakan Di Hadapan Kita Untuk Dibaca Alah Kudus Kalau yang Ketiga Adalah Kasih Penampakannya Karena Penampakannya Dalam Firman Tuhan Disebut Dalam Rupa Burung Merpati Yang Menunjukkan Sifatnya Burung Merpati Kata Plini Plini Seorang Filsuf Di zaman Romawi Mengatakan Bahwa Makhluk Yang Bersahabat Tidak Memiliki Empeduh Coba Anda Cek Di Google Burung Merpati Adalah Burung Yang Tidak Memiliki Empeduh Artinya Dia Tidak Memiliki Satu Tempat Menampung Kotoran Atau Kepahitan Apakah Semua Gerakan Roh Itu Selain Tawaran Kasih Jadi Semua Pribadi Teritunggal Adalah Kasih Demikian Kita Bersinar Dalam Rahmat Kasih Semakin Kita Menyerupai Tuhan Yang Adalah Kasih Bapak 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 Sudah Sudari Kalau Anda Menjalani Hari Valentine Anda Menjalani Hari Imlek Kebersamaan Cinta Dengan Keluarga Dan Lain-lain Sudara Harus Tahu Bahwa Di Dalam Kristus Kasih Itu Berbeda Di Dalam Kristus Kita Itu Bisa Seperti Tuhan Yaitu Bersinar Dalam Kasih Untuk Itu Kita Harus Melakukan Kasih Yang Kenam Terakhir Argumen Kenam Yang Menegakkan Kasih Berasal Dari Hubungan Manis Yang Kita Jalani Satu Yang Lain Kita Adalah Sesama Warga Negara Ephesus Pasal 2 Ayat 19 Kita Semua Mengharapkan Satu Sorga Kita Akan Segera Hidup Bersama Dan Tidak Kita Akan Mencintai Satu Dengan Sama Kita Adalah Tentara Dari Tentara Yang Sama 2 Korintus Pasal 2 Timotius Pasal 2 Ayat 3 Tentara Dari Tentara Yang Sama Petarungan Kita Haruslah Pertarungan Iman Petarungan Kasih Bukan Pertarungan Petarung Jadi Di dalam Gereja Tidak Boleh Ada Pertarungan Antar Petarung Tetapi Kita Sama Sama Bersama Bersaing Dengan Sehat Mengenal Alkitab Misalnya Bersaing Dengan Sehat Untuk Bersungguh-sungguh Melakukan Kehendak Tuhan Misalnya Melakukan Memberi Mengasihi Semakin Lama Semakin Baik Semakin Lama Semakin Banyak Yang kita Kerjakan Itu Baik Tetapi Kalau Terjadi Gesekan Ya Kalau Terjadi Gesekan Lanjut Joe Perselisihan Kita Haruslah Orang Yang Paling Kita Cintai Jadi Kalau Anda Berselisi Dalam Gereja Sebenarnya Orang Itu Adalah Orang Yang Harus Anda Paling Cintai Karena Kita Adalah Cabang Dari Pokok Yang Sama Tidak Kita Akan Dipersatukan Kita Adalah Batu Dari Bangunan Yang Sama Dan Tidak Kita Akan Disemain Dengan Cinta Tidak Kita Adalah Saudara Bukankah Kamu Ini Bersaudara Mengapa Kamu Saling Menganiaya Itulah Enam Argumen Kenapa Kita Harus Mengasihi Kenapa Kita Harus Mengasihi Saudara Karena Yang pertama Saya ulangi Sedikit Supaya Ingat Yang pertama Kita Mengasihi Karena Itu adalah Perintah Yang kedua Kita Harus Mengasihi Karena Itu Merupakan Keagungan Karunia Allah Di Dalam Kehidupan Kita Yang ketiga Kita Mengasihi Karena Kasih Itu Merupakan Mahkota Kehormatan Di Dalam Agama Di Dalam Injil Kerajaannya Yang keempat Kasih Itu Perlu Karena Kasih Itu Adalah Hutang Yang Harus Kita Bayar Sampai Nanti Ketemu Di Surga Pun Kita Harus Bawa Kasih Yang Kelima Karena Kita Akan Seperti Tuhan Kalau Kita Mengasihi Tuhan Tuhan Kecil Dan Yang Berarti Kita Mengakui Keteritunggalan Allah Dan Yang Kenam Terakhir Kenapa Kita Mengasihi Karena Kita Harus Berhubungan Manis Karena Kita Suarga Negara Yang Sama Tetapi Apa Yang terjadi Dalam Dua Aplikasi Praktis Ini Saya Akan Bagi Ada Dua Aplikasi Setelah Ini Mungkin Selesai Ada Beberapa Poin Yang Sepertinya Saya Akan Tinggal Karena Waktu Ada Dua Aplikasi Yang Terjadi Dua Hal Yang Terjadi Setelah Kita Lihat Argumen Enam Argumen Tadi Apa Yang Kita Bisa Buat Bapak Ibu Saudara Saudara Disini Saya Mungkin Akan Beratap Dengan Kata Kata Saya Berlinang Air Mata Walaupun Sekarang Normal Tapi Pada Waktu Tulis Saya Meratap Berlinang Air Mata Untuk Mempertimbangkan Kita Itu Sebenarnya Kasih Kita Sudah Masuk Kedalam Kerusakan Saya Hampir Katakan Pemakaman Di Dalam Kasih Di Dalam Rahmat Dimana Di Antara Orang Api Cinta Persaudaraan Hampir Siap Padam Bukankah Api Cinta Api Kasih Itu Kita Lihat Seperti Pertengkaran Saya Ada Baca Buku Tentang Seorang Vitalis Saudara Boleh Lihat Vitalis Itu Kalau Di Google Boleh Searching Orang Yang Memiliki Doktrin Kehidupan Bahwa Dunia Ini Tidak Ada Artinya Materi Tubuh Tidak Ada Artinya Sesuatu Yang Agung Sesuatu Yang Bagus Itu Di Luar Tubuh Di Luar Dunia Di Luar Materi Di Luar Itu Yang disebut Sesuatu Mereka Percaya Bahwa Itulah Yang Penting Berarti Mereka Sama Sekali Tidak Punya Satu Penghormatan Pada Dunia Ini Tetapi Apa Yang terjadi Pada Saat Dia Menulis Buku Dia Mempertaruh Mempertaruhkan Nyawanya Untuk Menyelamatkan Temannya Yang Tertekan Wow Ini Bukan Orang Kristen Yang Menyelamatkannya Yang Pastinya Vitalis Sepertinya Udah Mati Di Jaman Sepertinya Teks Ini Berbunyi Pastikan Kamu Saling Mencintai Orang Ini Tidak Memiliki Doktrin Yang Tadi Saya Baca Tebal Tadi Wah Kasih Itu Harus Saling Saling Hormati Saling Bersama Mereka Tidak Punya Doktrin Itu Mereka Anggap Materi Itu Tidak Ada Artinya Tetapi Mereka Bisa Tulis Pastikan Kamu Saling Mencintai Tapi Jaman Kita Adalah Komentar Yang Buruk Atas Teks Ini Betapa Orang Kristen Mencela Mencela Dan Menfitnah Satu Dengan Gampang Anda Tinggal Buka Youtube Sebentar Keluar Sedikit Lagi Keluar Tekstnya Mengatakan Cinta Yang Sungguh Sungguh Doktrin Tadi Mengatakan Sungguh Sungguh Enam Argumen Tadi Katakan Sungguh Sungguh Hutang Tetapi Mereka Sangat Membenci Kebencian Dimiliki Orang Kristen Boroboro Alik-alik Katakan Kita Mencintai Lihatlah Ada Apel Perselisihan Di dalam Gereja Kita Hidup Di zona Dingin Saya Pernah Bapak Ibu Ibadah Di lantai Tiga Di balkon Ibadah Selesai Saya turun Pelan-pelan Saya mengharapkan Ada satu orang Mengatakan Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Berkati Saya mengasih Saya turun Pelan-pelan Sampai Saya ke Tempat Basement Dan saya Masuk Ketempat Saya keluar Maksudnya Dengan Kendaraan Saya Tidak Ada Satu 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 Berarti Kita Melihat Kalau Saya Tanya Gerejanya Sangat Meninggikan Firman Tuhan Sangat Meninggikan Doktrin Tapi Cintanya Bagaikan Banyak Lilin-lilin Dingin Banyak Yang hidup Seolah-olah Mereka Dilahirkan Di Gunungan Better Itu Gunung-gunung Pembelahan Jadi Tanpa Jarak Dua Meter Saja Saya Tidak Pernah Disuruh Mengasihi Bagaimana Orang-orang Di luar Kristen Bisa Mengatakan Mereka Itu Penuh Kasih Jadi Seolah-olah Mereka Itu Dibaptis Memang Dibaptis Tapi Di Perairan Meribah Di Dalam Air Perselisihan Saya Ada Baca Satu Buku Tentang Seorang Namanya Faro Namanya Faro Dia Memiliki Doktrin Mistis Mistik Jadi Mistik Berhubungan Dengan Setan Berhubungan Dengan Keagungan Patung-patung Orang-orang Kudus Dan Sekala Macem Semikristen Tapi Mungkin Jaman-jaman Sekarang Mungkin Yang Berhubungan Dengan Dukun-dukun Mungkin Ya Kira-kira Begitu Dia Ada Tulis Apakah Orang Jahat Itu Bersatu Tidak Tapi Apa Iblis Itu Bersatu Ada Bapak Ibu Iblis Itu Bersatu Dimana Di Satu Orang Yang Disebut Legion Pada Satuan Yesus Sudah Menuju Satu Pulau Dia Pertemu Orang Yang Kerasukan Dan Dia Di sisi Lain Kalau Kita Nggak Ngomong Orang Kristen Dia Sangat Mistik Jenius Dia Bisa Katakan Ada 7622 Setan Saya Juga Nggak Ngerti Bagaimana Anda Boleh Baca Di Google Mungkin Ada Dia Tulis 7622 Kelompok-kelompok Kita Bisa Baca Akankah Ada Lebih Banyak Harmoni Di Dalam Iblis Daripada Orang-orang Kristen Ini Merupakan Satu Ecekan Untuk Perpecahan Di antara Orang Saleh Ada Pemikiran Hati Yang Luar Biasa Bahkan Orang-orang Di luar Kristen Mungkin Sekarang Akan Mengatakan Kalau Di Youtube Dia Akan Tulis Sebegini Ubah Kata-kata Hangat Anda Menjadi Air Mata Garam Supaya Orang Menangis Kalau Mendengar Kata-kata Anda Supaya Orang Merintih Supaya Orang Kesal Supaya Orang Tidak Merasa Engkau Punya Kasih Bagaimana Musuh Dari Agama Yang Benar Ini Menghina Kita Faru Menuliskan Devisi Memajukan Kerajaan Allah Faru Mengatakan Ada Devisi Memajukan Kerajaan Allah Ada Devisi Memajukan Kerajaan Allah Ada Tapi Dia katakan Ada Satu Devisi Memajukan Kerajaan Setan Dan Ini Disingkapkan Oleh Christos Tom Seorang Bapak-bapak Gereja Di zaman Roma Dia katakan Bahwa Iblis Memiliki Harapan Tidak Memiliki Harapan Kecuali Di dalam Perselisihan Kita Christos Tom Mengamati Bahwa Di luar Kota Korintus Ketika Banyak Orang Petobat Yang bersemangat Dibawa Masuk Di dalam Kekristenan Setan Itu Atau Iblis Tidak Tahu Cara Yang Lebih Baik Untuk Membendung Arus Agama Arus Kekristenan Selain Dengan Melemparkan Rebutan Yang Membagi Mereka Kedalam Kelompok Kelompok Satu Disebut Paulus Satu Lagi Disebut Apolos Dan Sedikit Kelompok Christos Dan Aplikasi Ini Merupakan Aplikasi Yang Kita Lihat Sampai Hari Kalau Kita Katakan Argumen Enam Argumen Ini Merupakan Argumen Orang Kristen Doktrin Orang Kristen Bahkan Saya Bisa Katakan Ada Satu Pandangan Yang Lebih Agung Daripada Pandangan Satu Korintus Pasal 13 Oleh Paulus Yaitu Pandangan Para Rasul Pandangan Para Rasul Kedua 12 Para Rasul Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Adalah Kasih Kalau Mereka Katakan Hal Seperti Itu Kenapa Aplikasinya Kenyataannya Kita Melihat Orang Berselisih Yang Kedua Aplikasi Terakhir Setelah Itu Saya Tutup Yang Kedua Kita Jangan Senang Dulu Kalau Kita Katakan Kita Orang Yang Mengasih Orang Orang Kudus Kita Sebut Permata Maliyaki 3 17 Dikatakan Bahwa Yang Harus Kita Kasihi Dan Kita Hargai Itu Adalah Orang Orang Yang Dikasih Allah Itu Disebut Biji Mata Allah Untuk Menunjukkan Betapa Lembutnya Itu Di Mata Kita Kita Sebut Biji Mata Allah Tuhan Tidak Punya Biji Mata Allah Tapi Menunjukkan Kelembutan Orang Yang Harus Kita Kasihi Kelembutan Orang Orang Seiman Bahkan Kelembutan Orang Yang Tidak Seiman Maka Tuhan Yesus Mengatakan Di dalam Perumamaannya Orang Samaria Orang Disebut Orang Di luar Orang Pertaya Yang Harus Kita Kasihi Justru Mereka Bisa Mengasihi Ini Merupah Satu Kritik Bagi Orang Orang Kudus Mengambil Bagian Dalam Kodrat Ilahi 2 Petrus 1 Ayat 4 Bukan Dengan Menggabungkan Dalam Esensi Ilahi Ini Seorang Puritan Thomas Watson Mengatakan Dalam 2 Petrus Pasal 1 Ayat 4 Mengatakan Kita Ini Bukan Digabungkan Tetapi Dengan Kesesuaian Dengan Rupa Ilahi Kita Ini Bukan Digabungkan Kita Ini Jelek Terus Digabungkan Dengan Pohon Yaitu Allah Itu Sendiri Bukan Tetapi Dengan Karena Kita Ini Sudah Sesuai Kita Inilah Rupa Ilahi Ini Yang Harus Kita Cintai Dengan Cinta Kesenangan Dan Kegembiraan Orang-orang Yang Benar Harus Kita Utamakan Ini Hampir Bersekutu Dengan Kristus Oleh Iman Orang-orang Yang Memiliki Kekesesuaian Rupa Ilahi Yaitu Orang-orang Percaya Dan Bisa Melakukan Gendak Tuhan Melayani Tuhan Memberitakan Firman Tuhan Membawa Kasih Anda Kepada Tuhan Anda Yang Tidak Mengerti Kasih Dia Bawa Ayo Kita Mengasih Tuhan Orang-orang Ini Merupakan Darah Bangsawan Sorga Kenapa Saya Bisa Katakan Darah Bangsawan Sorga Karena Mereka Sesuai Dengan Ilahi Allah Bukan Sesuatu Sesuatu Yang jelek Ditempelkan Kepada Allah Bukan Berarti Mereka Punya Darah Darah Ilahi Yang Sudah Ada Sesuai Rupa Allah Tetapi Orang itu Sudah Sesuai Rupa Dia Bukan Membiarkannya Tetapi Dia Melakukannya Tuhan Panggil Dia Untuk Melakukan Kasih Maka Orang-orang Tersebut Haruslah Kita Hormati Ini harus Lebih Tinggi Dari Pikiran Kita Dan Lebih Dalam Dari Kasih Sayang Kita Daripada Orang Lain Coba Saya Tanya Sekarang Apakah Kita Lebih Mengasih Orang Lain Ya Orang Lain Kan Ada Teman Kita Pegawai Kita Tukang Rokok Tukang Kopi Atau Bos Kita Atau Orang Yang Punya Toko Dharma Dermawan Dan Dan Hamba Tuhan Saya Bertanya Siapa yang Anda Paling kasih Siapa yang Anda Paling kasih Kadang-kadang Bukan Orang-orang Yang disebut Darah Bangsawan Surga Ketika Saya Mengatakan Bahwa Orang-orang Kudus Harus Memiliki Bagian Terbesar Dalam Kasih Karena Ini Memang Tertulis Maksud Saya Tidak Semua Yang Orang Menyebut Dirinya Saya Orang Kudus Kasih Saya Bukan Seperti Itu Karena Di dalam Topeng Kesucian Orang Bisa Melakukan Dosa Orang Kudus Bisa Menafik Orang Yang Ngatakan Saya Pastor Kadang-kadang Dengar Di Youtube Saya Pastor Saya Sedikit Ngilu Ya Ngilu Tetapi Seperti Yang disebut Kitab Suci Sebenarnya Orang Tersebut Disebut Orang-orang Kudus Karena Dia Unggul Dalam Kebajikan Dan Kasih Karunia Mas Mur 16 Mengatakan Seperti Berjalan Dengan Rendah Hati Dengan Tuhan Orang Tersebut Bahkan Mungkin Tidak Kelihatan Di Youtube Orang Tersebut Mungkin Tidak Kelihatan Kondisinya Kenapa Dia Rendah Hati Tapi Dia Unggul Di Dalam Kebajikan Dan Kasih Karunia Mika 68 Mengatakan Seperti Meliki Sesuatu Tentang Kristus Di Dalam Ada Sesuatu Yang Kalau Kita Lihat Ada Damai Kristus Di Dalam Orang-orang Kudus Ini Kita Harus Menempatkan Seluruh Kasih Kita Sungguh Ada Di Dalam Diri Mereka Yang Bisa Membangkitkan Menumbuhkan Cinta Kasih Mereka Memiliki Keindahan Kekudusan Batin Dan Mereka Tertarik Pada Kekudusan Kristus Yang Tak Ternoda Yang Mungkin Menjadi Batu Beban Yang Cukup Untuk Menarik Kasih Anda Kepada Mereka Tetapi Apa yang Kita Katakan Kepada Mereka Alih-alih Mencintai Boroboro Mencintai Umat Allah Karena Mereka Adalah Orang-orang Kudus Tapi Kita Membenci Mereka Karena Mereka Adalah Orang-orang Kudus Sok Suci Lu Kira-kira Bahasa Itu Sok Rendah Hati Lu Kira-kira Gitu Ya kan Sedikit Pamer Lu Saya Beberapa Kali Mendapatkan WA Seperti Dikatakan Tertulian Di Masa Itu Ya Bapak Ibu Pengakuan Atas Nama Seorang Kristen Sudah Cukup Membawa Mereka Kedalam Odium Odium Ini Kebencian Tempat Dimana Orang Satu Orang Kristen Mengatakan Bahwa Orang Ini Tidak Percaya Itu Tunggal Dia Akan Masuk Ketempat Kebencian Satu Orang Saja Yang Mengatakan Anda Seperti Itu Anda Akan Masuk Dalam Kebencian Dan Diletakkan Melawan Mereka Sebagai Masalah Kejahatan Jadi Orang Yang Kudus Itu Malah Disimbolkan Orang Orang Yang Jahat Dikatakan Tentang Aristides Bahwa Dia Diusir Dari Athena Karena Dia Adil Saudara-saudara Kesucian Adalah Hal Yang Dicela Dan Dibenci Dunia Memang Itu Betul Tapi Kita Tidak Boleh Mencela Dan Membenci Netral Pun Tidak Boleh Kasih Kasih Tidak Netral Dikatakan Tadi Kasih Itu Tidak Netral Memang Tidak Netral Orang-orang Jahat Seperti Masang Kumbang Akan Merobek Gambar Tuhan Dan Digambar Di Dalam Manusia Baru Orang-orang Yang Lahir Baru Orang-orang Yang Mau Seperti Saya Katakan Satu Bulan Lalu Dalam Firman Tuhan Tentang Lahir Baru Dia Meninggalkan Semuanya Dan Dia Datang Kepada Kala Biarkanlah Seorang Memiliki Semua Jenis Pencapaian Pembelajaran Moralitas Kesalahan Sekalipun Pria Mencintainya Yaitu Pencapaian Pembelajaran Moralitas Karena Pembelajaran Moralitasnya Mereka Kadang-kadang Membenci Karena Kesalahannya Kekudusan Telah Menjadi Kejahatan Ini Mungkin Agak Sulit Tapi Saya Mau Kasih Satu Gambaran Seperti Kalau Ada Seorang Di Dalam Gereja Dia Memiliki Pencapaian Misalnya Dia Adalah Direktur Dari Satu Perusahaan Besar Saya Tidak Sebutlah Perusahaan PT Apa Pokoknya Yang Besar Yang Setara Dengan Pokoknya Barang Dia Begitu Banyak Di Kota Baupun Di Desa Pencapaian Yang Besar Dia Mampu Memberikan Pembelajaran Motivasi Motivasi Bahkan Diri Dia Sendiri Bisa Menjadi Contoh Masuk Dalam Gereja Pakai Mobil Yang Bagus Masuk Dia Bisa Memberikan Pelajaran Ini nih Orang Kristen Dia Menyiki Moralitas Yang Luar Biasa Dia Bisa Kata Dengan Baik Berkata Kata Dengan Baik Bisa Mempresentasikan Segala Hal Misalnya Tentang Kegiatan Kegiatan Gereja Dengan Baik Tetapi Ketika Orang Itu Melakukan Kesalahan Kadang-kadang Pria-pria Yang Lain Yaitu Orang-orang Yang Di Dalam Gereja Bisa Membencinya Maka Saya Melihat Banyak Di Dalam Gereja Berlomba-lomba Mencapai Satu Pencapaian Karier Sehingga Bisa Dilihat Orang Lain Berlomba-lomba Melakukan Pembelajaran Inilah Orang Kristen Saya Saya Orang Kristen Yang Baik Berusaha Melakukan Pembelajaran Moralitas Tetapi Mereka Takut Melakukan Pembelajaran Kesalahan Kenapa Takut Takut Dianggap Sok suci Kenapa Takut Karena Kekudusan Telah menjadi Kejahatan Ketika Kita Begitu Mencolok Boleh Kalau Soal Pencapaian Di luar Boleh Memberian Boleh Menjadi Orang Yang Memberi Pelajaran Boleh Moralitas Boleh Tapi Ketika Kita Mau Memberikan Kesalahan Kita Ragu Ragu Bapak Ibu Ragu Ragu Nanti Saya Dianggap Sok Suci Jadi Bapak Ibu Kita Lihat Ular Itu Dikenal Dengan Desis Mereka Adalah Keturunan Dari Ular Tua Yang Mendesis Pada Agama Yang Benar Sekelompok Orang Yang Sama-sama Begitu Baik Begitu Fantastis Begitu Privilege Tetapi Kalau ada Satu Yang melakukan Kesalahan Itu Ditendang Satu Yang mungkin Bajunya Karena dia Begitu Saleh Karena Begitu Mengasih Mungkin dia Sanggup Beli Baju Bagus Ditendang Biar Saya Mengungkapkan Pikiran Saya Dengan Bebas Pada Umumnya Di antara Pria-pria Majelis Kan banyak Pria-pria Kalau ada Yang wanita Spesial Terdapat Antipati Rahasia Terdapat Kekuat Terhadap Kekuatan Kesalahan Saya Ingin Kita Mengerti Hal Ini Jadi Saya Dari Awal Sampai Akhir Bukan Tujuannya Untuk Mengkuliahi Anda Tetapi Untuk Memberitahu Kenapa Ini Bisa Terjadi Apa Yang Menjadi Definisinya Apa Yang Harus Kita Berikan Satu Poin-poin Kenapa Kita Harus Lakukan Dan Kenyataannya Ini Adalah Pertunjukan Pengabdian Mereka Mempertahankan Dalam Bentuk Agama Maka Saya Sudah Sudara Kalau Lihat Di Luar Saya Melihat Tumbuh-tumbuhan Ada Orang Yang Memuji Tuhan Ada Orang Yang Memberkati Orang Lain Ada Yang Bernyanyi Saya Merasa Lebih Bahagia Tapi Kalau Saya Masuk Gereja Bukan Gereja Sini Pak Pendeta Saya Masuk Gereja Tidak Ada Satupun Yang Menunjukkan Kesalahan Bahkan Orang-orang Saleh Yang Benar-benar Menunjukkan Dengan Kemampuannya Dan Dia harus Gagal Banyak Hal Dalam Hal Dunia Kalau Itu Ditendang Saudara-saudara Saya Tidak Merasa Itu Suka Cita Di Dalam Gereja Saya Dengar Firmannya Karena Itu Firman Tuhan Tetapi Perilakunya Saya Benci Orangnya Saya Kasih Tetapi Memiliki Semangat Kesucian Dan Kesucian Yang Bersinar Di Dalamnya Hati Manusia Itu Bangkit Melawang Itu Saya Katakan So Suci Loh Hebat Loh Kita Doain Aja Supaya Dia Cepat Cepat Jatuh Itu Yang Terjadi Di Jaman Tertulian Bapak Ibu Itu Yang Terjadi Di jaman Tadi siapa Aristides Itu yang terjadi Saudara-saudara Di jaman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Disalib Ayo Turun Itu kita Bapak Ibu Itu kita Kita yang Tidak suka Tuhan Yesus Saleh Turun Majunya Sudah Hancur Tuhan Yesus Pasti Tidak Punya Baju Yang Terlalu Bagus Dikoyak Koyak Kita Jijik Pada Kesalahan Kita Harus Menjadari Kita Orang Yang Busuk Dan Jahat Saudara Izinkan Saya Beritahu Anda Tidak Ada Tanda Yang Lebih Besar Dari Hati Yang Busuk Dan Jahat Selain Membenci Seseorang Karena Allah Cinta Padanya Yaitu Kesuciannya Karena Dia Suci Karena Dia Kudus Karena Dia Mengasihi Allah Karena Dia Berhutang Kepada Allah Ya Ada Tujuh Tadi saya katakan Jama'a Satu Marga Pardede Ini Dengan Tujuh Kudang Sorry To say Dia Membagikannya Bukan Kepada Orang Kristen Tapi Di Luar Kristen Kenapa Dia Tahu Kalau Di Dalam Kristen Itu Kalau Dibagi Nanti Satu Ngomel Sana Satu Ngomel Sini Akhirnya Bukan Dapat Berkat Dapat Semua Dapat Sakit Hati Saya Tahu Beberapa Gereja Berusaha Untuk Mengatur Sedemikian Rupa Sehingga Hal tersebut Tidak Tetapi Saya Tidak Melihat Hal tersebut Cukup Saya Tidak Melihat Saya Menutup Dengan Satu Cerita Pendek Elia Elia Dia Seorang Yang Dipanggil Tuhan Bahkan Untuk Makan Dia harus Minta Kepada Janda Sudah Coba Bayangkan Anda Anda Minta Kepada Orang Yang Mampu Itu Artinya Anda Punya Nilai Mungkin Dia Kasian Pada Saya Kita Datang Kepada Orang Orang Yang Kadang-kadang Bukan Keluarga Yang Tidak Mau Kasih Kita Datang Kepada Orang Lain Yang Kita Rasa Lumayan Dia Pasti Bisa Kasih Kadang-kadang Tidak Kasih Tapi Elia Minta Kepada Janda Miskin Sedih Sekali Walaupun Kita Katakan Di luar Mujizat Kita Katakan Tidak Dilihat Mujizat Tapi Itu Sedih Sekali Dan Dia Harus Makan Yang Saya Yakin Dia Makan Tidak Banyak Yang Saya Yakin Dia Jarang Bisa Makan Seorang Abdi Tuhan Bajunya Pasti Mungkin Tidak Jarang Dia Ganti Pada Waktu Dia Menghadapi Dan Tidak Berdoa Karena Kalau Dia Tidak Berdoa Maka Israel Tidak Akan Turun Hujat Maka Dia Tidak Berdoa Pada Waktunya Tuhan Katakan Engkau Harus Berdoa Mengalahkan Para Pengikut Baal Maka Yang Dia Lakukan Dia Kasih Kesempatan Ayo Bakar Mes Bamo Oh Mungkin Tuhan Tidur Silahkan Setelah itu Dia Karena gagal Penyebab penyebab Setiap Tetes Begitu Mahal Tiga Kali Sekali Lagi Dan setelah itu Dia berdoa Tuhan Akhirnya Api Menyambar Apa itu Saya bukan Bermaksud Itu ya Itu Halat Cerita Terus Apa yang terjadi Seorang Ratu Katakan Dan setelah itu Para Baal-Baal kan Mati Dibunuh Dan setelah itu Ada satu Ratu Besok Udah Nggak Juh Nggak Lanjut lagi Juh Jadi besok Kita akan Melihat Elia Akan mati Seperti itu Maka Elia Takut Diman Tuhan itu Mengatakan Elia Takut Dan Elia Pergi ke hutan Bapak Ibu Di hutan Apa yang terjadi Di hutan Elia Tidak bawa Perbekalan Ini Ini Api Tuhan Sudara-sudara Dia tidak Bawa Perbekalan Orang yang Dicintai Tuhan itu Kadang-kadang Tidak Bawa Perbekalan Dia masuk Hutan Siapa Yang kasih Makan Siapa Ibu Malaikat 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 Kasih Buli-buli Kasih Roti Bayangkan Malaikat Harus turun Kasih Makanan Kenapa Dia tidak Perduli Dia merasa Hatinya Gundagulana Dan Sebenarnya Bukan Poinnya Kadang-kadang Firman Tuhan Orang sering Katakan Elia takut Dia Seorang Elia pun Dia bisa takut Berarti dia Seorang manusia Bukan itu Poinnya Dia katakan Kepala Tuhan Aku mati saja Tuhan Kenapa Bapak Ibu Kenapa Dia ingin Katakan Saya mati saja Aku pengen Mati saja Tuhan Karena aku Sendirian Aku tidak Dianggap Orang Para Baal-baal itu Bisa makan Tiap kali Tapi aku Tidak Dianggap Aku tidak Punya teman Inilah Api Tuhan Orang-orang Seperti ini Harus kita Kasih Tapi mungkin Dia tidak Kelihatan Tapi kalau ada Kita kasih Mungkin Orang itu Seperti Kita kasih Mungkin Dia tidak Kelihatan Rupanya Bagus Kita kasih Dia Malaikat Pun Harus Bahkan Turun Memberikan Kenapa Dia begitu Sedih Dan Mau mati Karena Dia merasa Tuhan Aku sendirian Tuhan Elia Kenapain Kamu Di gunung Horeb Kenapain Saya mau Mati Dua kali Dia tanya Kenapa Kamu Ada di Gunung Hutan Di pergunungan Horeb Saya Mau Mati Karena Aku Sendirian Baik Kamu Tidak Boleh Di sini Kamu Harus Mentabiskan Dua Raja Setelah Itu Dua Raja Ini Akan Mematikan Orang Israel Yang Mayoritas Itu Dan Aku Akan Menyediakan 7000 Orang Yang Tidak Pernah Pegang Mesbah Mesbah Baal Artinya Apa Elia Dijanjiin Dijanjiin Kamu Tidak Sendiri Elia Nanti Aku Akan Kasih Orang-orang Suci Orang-orang Benar Yang Mau Mengasihimu Itu Yang Membuat Dia Pergi Itu Yang Membuat Dia Ingin Mati Bukan Karena Takut Pada Ratu Itu Yang Membuat Hatinya Sedih Hatinya Sedih Karena Dia Sendiri Apakah Kita Mengasihi Orang Karena Kita Melihat Rupanya Kalau Kita Lihat Rupanya Maka Banyak Orang-orang Anak-anak Tuhan Yang Saya Katakan Tadi Secara Prestasi Bagus Secara Moralitas Bagus Secara Kondisi Bagus Tetapi Kita Tidak Tahu Apakah Secara Kesalahan Mereka Sungguh-sungguh Dicintai Tuhan Saya Melihat Gereja Harus Berubah Kalau Gereja Tidak Berubah Maka Doa Doa Orang-orang Benar Di zaman Ini Akan Didengar Tuhan Gereja Boleh Rame Orang-orang Boleh Merasa Hebat Di dalam Pelayanannya Tapi Tidak Ada Kesalahan Kesucian Tidak Menghargai Kesucian Allah Tidak Menghargai Kasih Allah Tidak Ditandai Dengan Tidak Sali Mengasih Satu Dengan Yang Lain Tuhan Akan Membuat Engkau Tidak Bisa Ke Gereja Dan Tuhan Menjawab Orang-orang Yang Benar Silahkan Kamu Tetap Boleh Melayar Aku Akan Menyisakan Orang-orang Benar Bagimu Itu yang terjadi Di pandem Saya tidak tahu Berapa lama pandem ini Sudah-sudara Tapi sudah jelas Tuhan Tidak Mau melihat Gereja-gereja Yang besar Tapi Dengan Kasih Yang Kosok Tuhan Cijik Tuhan Mematikan Semua Itu Kisah Elia Yang Saya Bisa Bagikan Hari ini Kita bisa Melihat Apakah Kasih Itu Apakah Kasih Itu Mungkin Jauh Bisa Kedepannya Apakah Kasih Itu Saya Akan Tutup Dengan Itu Saya Menjawab Kasih Adalah Kasih Sayang Yang Manis Di depan Jauh Nanti Saya Bacakan Saya Menjawab Kasih Adalah Kasih Sayang Yang Manis Nomor Sepuluh Dan Murah Hati Dimana Kita Mendoakan Kebaikan Orang Lain Dan Meningkatkan Kesejahteraannya Menjadi Milik Kita Kasih Adalah Kasih Sayang Yang Manis Dan Murah Hati Dimana Kita Mendoakan Kebaikan Orang Lain Dan Meningkatkan Kesejahteraannya Sebagai Milik Kita Dan Kasih Adalah Api Yang Suci Dinyalakan Dalam Hati Kita Oleh Orang Kudus Mari Kita Berdoa Bapak Pada hari Ini Kami Kembali Bisa Mendengar Firman Mengenai Kasih Allah Kami Sudah Tahu Kasih Eros Kasih Valentine Kami Tahu Kasih Sama Keluarga Masa Imlek Tapi Hari Ini Kami Mau Melihat Kasih Tuhan Mengapa Engkau Menyediakan Alkitab Ini Untuk Kami Untuk Memperlihat Betapa Jeleknya Hancurnya Kasih Dalam Hidup kami Kami Tidak Seperti Tuhan Tuhan Kecil Bahkan Kami Mencelah Kami Menghina Kesalahan Bahkan Kami Mendiskreditkan Orang-orang Yang Saleh Karena Mungkin Mereka Buruk Rupa Mungkin Mereka Tidak Punya Kesempatan Untuk Maju Tapi Mereka Begitu Saleh Mereka Mencintai Firman Tuhan Ajar Kami Mengasihi Orang-orang Demikian Ajar Gereja-gereja Mengasihi Orang-orang Demikian Tuhan Sehingga Kami Bisa Melihat Elia Dan Elisa Elisa Di zaman Ini Kami Bisa Melihat Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Mengasihi Allah Dan Sungguh-sungguh Menjaga Kesucian Baik Kalau hari ini Tuhan Di gereja Kami Di gereja-gereja Di dunia ini Satu dengan yang lain Sudah tidak salimas Tidak lagi Memberikan cerita Dan tidak lagi Mempraktekan kasih Satu dengan yang lain Kepada Anak-anak kecil Kami harus melihat Eropa yang sekarang Sudah menjadi Gereja Sudah menjadi Museum Kami harus tahu Tuhan Berkanda Untuk Gereja Saling Mengasihi Kalau hari ini Tuhan Kami lupa Mengasihi Kalau hari ini Kami adalah Orang-orang Yang anti Dan takut Melakukan kesalahan Karena takut Diomong orang Karena takut Di dunia ini Kami tidak selamat Tidak punya makanan Tidak punya kehidupan Yang layak Beri kami Kekuatan Supaya gereja Bisa menopang Dan menguatkan Orang-orang Demikian Tuhan Dan kami Mau percaya Bahwa kasih Allah Adalah Kasih Yang luar Biasa Hari ini kami Mau minta Tuhan Saya seperti Katakan tadi Manusia tidak Memiliki Kasih Kita Memiliki Kebencian Dosa Kita punya Benci Dalam diri kita Kita punya Kebencian Melihat orang lain Itu baik Kita benci Melihat orang lain Itu saleh Kita benci Kita tidak Tidak Kita tidak Berikut jalan Kita tidak Mau ikut Campur Bahkan ikut Bersama-sama Masuk di dalamnya Bersama-sama Melayani Kalau hari ini Tuhan Kau katakan Tuhan aku minta Kasih itu Di dalam hati Angkat tangan Tuhan Aku minta Kasih itu Di dalam hati Biar api Kasih itu Hadir dalam hatiku Terus Menyalah Dalam hidup Sehingga Gereja Sehingga gereja Akan terus Saling Mengasih Terpuji Nama Tuhan Saya berdoa Supaya saudara-saudara Semua Akan menjadi Orang-orang Yang selalu Mendukung Hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan Untuk mereka Bisa berkarya Dan mengasih Ajar kami Untuk melayani Bersama kami Terutama Orang-orang Benar Dan orang Terpuji Nama Tuhan Ini rasur doa kami Dan kami bersyukur Untuk firman Tuhan Hari ini Kami mengenal Kasih Bukan kasih Di dunia ini saja Tapi kami mengenal Kasih Allah Yang mengasih Kami Kau sudah mati Di kayu salip Untuk kami Engkau yang salip Itu Yang kami hina Yang kami ludahi Sekarang kami Mau terima Engkau Tuhan Kami mau Mengikuti Jalan Terpuji Namamu Sekarang Sampai selama Haleluya Amin Deserah kami Bersyukur untuk firman Tuhan Yang kita sudah dengarkan Biarlah dalam kehidupan kita Terus hidup di dalam Mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Untuk merespon firman Tuhan Kita akan nyanyikan pujian Kau yang terindah Di dalam hidup ini Kau yang terindah Kau yang terindah Di dalam hidup ini Ya ya Allah Tuhan Yang seperti Yang seperti engkau Besar perkasa Penuh kemuliaan Kau yang termanis Di dalam hidup di dalam hidup ini Ya Allah Tuhan Ya Allah Tuhan Kau yang terindah Ku tinggikan Nama-Mu selalu Tidak Tidak ada lutut, tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Raja ku, ku sembah kau, ya Allah ku, ku tinggikan. Namamu selalu, semuanya kan mengaku, engkau lah Yesus Tuhan Raja ku, engkau lah Yesus Tuhan Raja ku, Raja ku. Baik cuma Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tanyakan pujian, kami memuji kebesaranmu dan setelah itu, ibadah akan ditutup dengan doa oleh perempuan. Kami memuji kebesaranmu, Ajaib Tuhan 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 Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua masuk dalam kerajaan Bapak di sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Baik kunci Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Terima kasih untuk maklumnya Karena ada beberapa gangguan teknis Sebenarnya semua sudah ready tinggal di live streaming kan Dan untuk mengurangi noise Laptop harus dimatikan Dan ketika Maksudnya cas laptop harus dimatikan Dicabut Dan ketika cas laptop dicabut Laptopnya ikut mati Itu yang membuat tadi Sempat terlambat Dan kemudian ketika kita mencoba untuk Live streaming kembali Terpatah-patah di Youtubenya Dan itu yang membuat kita akhirnya Berpindah ke Zoom Jadi inilah hal-hal teknis memang dalam live streaming Dan memang sepertinya kita perlu Memperbaiki beberapa alat kita Supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam live streaming Oke saya kira itu yang bisa saya sampaikan Hari Rabu kita akan kembali ke pendalaman Alkitab kita Kemudian hari Jumat ada pertemuan Zoom kembali Dan hari Sabtu ada ibadah Yud Hari Minggu kita ibadah seperti biasa lagi Terima kasih Jumat untuk perhatiannya dan maklumnya Dan saya akhiri live streaming kita Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Terima kasih